Terima kasih telah menonton Aku akan membuka pintu gerbang neraka Hingga para setan-setan dan siloman Akan merajai alam marcapada Manusia akan diberbudak oleh setan dan siloman Ini makin menguatkan bukti Bahwa para pengutus yang salah itu Yang menjadi yang telah dimasalah semua ini Ini yang diisyaratkan oleh Risangguru kepadaku Bahwa Majapahit akan ditimpa oleh bencana yang sangat besar Dan jika Majapahit gagal Maka ini adalah kehancuran bagi Majapahit Aku tidak boleh lemah seperti ini Aku bukan gadis remaja yang masih terkuai dengan perasaan cinta Yang maha kuasa Ampuni kelemahanku Tadi ada pendekar sakti yang menolong Mada Apa Byung melihatnya? Sudahlah Mada Anggap saja dia malaikat penolong Mada Sugeng Rauh Kanjeng Ibu Sugeng Rauh Kanjeng Ibu Sugeng Rauh Kutipu Mesu Punten dalam Seu Kanjeng Ibu Ada apa Kanjeng Ibu datang kesini? Seharusnya Garba Pati yang datang kemaja pahit Kanjeng Ibu sudah tidak tahan untuk bertemu denganmu Kanjeng Ibu sangat mengkhawatirkan Tapi syukurlah Keadaanmu baik-baik saja Ampun Kanjeng Ibu Sekarang Keadaan Garba Pati sedang tidak baik Ada apa? Ampun Kanjeng Ibu Banyak masalah di Gediri Paman lembu suara dan Mada Tidak mampu menjalani Baiklah Kanjeng Ibu akan menyelesaikannya Silahkan Kanjeng Ibu Kebo Irang Kebo Irang Kemana saja kamu? Jer Rupanya Boca ini masih hidup Dasar anak tidak tahu diri Memangnya kamu tidak tahu Kalau Warok Hitam itu adalah musuhnya Pati Raga Guru Bapun sendiri Jangan ikut campurkan Warok Hitam adalah guru yang hebat Bahkan Dia pun bisa mengalahkan Kipati Raga Tidak usah kamu banggakan Warok Hitam Dia sudah mati Kebo Irang lebih baik bergabung dengan kami Kalau kamu mau Kami bisa mengajarkan Menurunkan ilmu yang jauh lebih tinggi dan Warok Hitam Aku tidak percaya pada kalian Hadapi aku dulu Selepas Tambah Terima kasih telah menonton Tidak tahu malu kalian Beraninya main keroyok Mada, kenapa kamu ikut campur urusan? Aku tidak butuh bantuan Aku tidak senang melihat kesewenang-wenangan terjadi Walaupun terhadap orang yang selalu memusuhiku Aku tidak butuh kamu kasihan Tidak tahu malu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa kamu selalu menyerangku? Aku sudah bilang berkali-kali Aku tidak suka bermusuhan denganmu Lebih baik kita berteman Mada, sampai kapan? Aku akan tetap memusuhi Susah sekali mengajak orang untuk berbuat baik Mudah-mudahan Kali ini tidak membuatku putus asa Untuk mengajak orang berbuat kebaikan Aku berhasil menghantam mata Itu belum seberat Itu belum seberat Lain kali Aku akan buat perhitungan yang lebih padat Paman Paman Senang sekali aku bertemu dengan Pak Kebuir Kebetulan Aku ingin menemui Tanya Ratu Dewi Kalah Untuk membangkitkan Kiwara kita Ayo ikut dengan kami Baik Pak Sebenarnya Kanjing Ibu datang kemari Karena ada hal penting yang ingin Kanjing Ibu bicarakan kepada Kanjing Ibu Punten dalam seu Kanjing Ibu Ada apa? Kanjing Ibu merasa curiga Kepada Kanjing Ibu Darajiga Dan juga Aditya Warno Sepertinya Mereka sedang menyusun rencana Untuk merebut kekuasaan Kepada Kanjing Ibu Darajiga Berani-beraninya Berani-beraninya Mereka melakukan hal itu kepada Garbapati Ini benar-benar sudah keterlaluan Untuk itulah Kanjing Ibu kemari Untuk memperingatkan Ampun Kanjing Ibu Garbapati tidak akan tinggal diam Bagaimanapun juga Garbapati harus mempertahankan Kekuasaan yang Garbapati memiliki Siapa yang mengancam dia? Mereka lah yang akan hancur Bagus Memang seharusnya seperti itulah sikap Ampun Kanjing Ibu Apakah Garbapati Harus bertindak keras Terhadap Kanjing Ibu Darajiga Dan Dimas Aditya Warno Tidak nah Belum saatnya Yang penting Jangan pernah membuat celah Kepada Kanjing Ibu Darajiga Dan juga Aditya Warno Terlebih lagi Di hadapan Romo Prabu Sendiko kan dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Romo Prabu Terima kasih 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 Kanda 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waruk Hita, ada apa kau menghadap? Tolong bangkitkan hamba dari kematian hamba, Kanjeng Ratu. Tolong hamba, Kanjeng Ratu. Bagaimana caranya, Waruk Hita? Jasadmu sudah tak bersisa. Punten dalam sewu Kanjeng Ratu. Ketika jasad hamba dibakar, ilmu kesaktian hamba tersisa dan terkumpul menjadi sebuah batu kristal. Bangkitkan hamba melalui batu kristal itu. Tolong hamba, Kanjeng Ratu. Apa balas budi yang akan kau persembahkan untuk Waruk Hita? Punten dalam sewu Kanjeng Ratu. Hamba akan taat dan mengabdi kepada Kanjeng Ratu. Akan mengabdi sepenuhnya kepada Kanjeng Ratu. Waruk Hita, kau tahu. Aku paling tidak sudi dikhianat. Jika kau bersedia memegang teguh janjimu itu, maka aku akan membangkitkan itu balik. Tentu hamba mengerti, Kanjeng Ratu. Hanya kehancuran sehancur-hancur. Jika kau berani melanggar janjimu padamu. Tentu sendiku, Kanjeng Ratu. Hamba mengerti. Baik. Aku akan memenuhi permintaanmu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Benar. Pati Raga hampir saja membuat kita mati. Di mana Arya Kalanayang? Apa kamu sudah bertemu dengannya? Tidak, Kualawe. Kala Nayang. Aku belum menemukan dia. Mudah-mudahan dia masih hidup, Kualawe. Aku yakin. Aku yakin Arya Kalanayang pasti masih hidup. Kita cepat cari dia. Dan setelah itu, kita buat perhitungan dengan Batiraga. Ayo. Ayo. Punten dalam sewu Kanjeng Ratu. Sepertinya hamba sudah menemukan wanita yang ciri-cirinya mirip dengan wanita Cakra Pancawala itu. Bagus. Bagus. Sekarang di mana dia? Sekarang dia sedang berada di Majapahit. Dia adalah seorang wanita terpandang. Janda dari seorang Manggala Majapahit yang sangat disegani. Cepat tangkap dia. Sendikoh Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Dewi Kalah. Kami mohon bantuanmu. Untuk membangkitkan Kiwara kita. Aku sanggup membangkitkan Warung Hitam ke Bali. Asal kalian berhasil menemukan batu kristal dari saksa-saksa pembakaran mayat Warung Hitam. Di batu itu, terdapat kesaktian-kesaktian dari Warung Hitam. Terima kasih. 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 Biung berharap suatu saat Biung bisa berkumpul lagi dengan Bopo di suarga. Biung sangat merindukan pertemuan kembali bersambung. Terima kasih. 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 Harus ikut denganku. Tidak semudah itu kamu bisa melakukannya. Apa sulitnya berhadapan dengan wanita lembah seperti ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih, Paman, sudah membantuku. Ada apa denganmu sebenarnya? Kenapa kamu sampai bisa berurusan dengan orang itu? Aku juga heran, Paman. Kenapa akhir-akhir ini dia selalu mengincarku? Sepertinya ada yang dia cari dariku. Orang ini sangat berilmu tinggi. Sebaiknya kamu berhati-hati. Baik, Paman. Mada. Biung? Dari tadi Biung mencari kamu kemana-mana, Nak. Ternyata kamu ada di sini. Ayo kita pulang, Nak. Tapi Biung... Apa kamu tega meninggalkan Biung sendirian di rumah? Mada senang menemani Biung. Ayo kita pulang. Ayo, Nak. Andini. Nun incih, Kanjeng Ratu. Siapa yang telah membunuh Warok Hitam? Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Kereta Rejasa dan para manggalanya yang telah membunuh Warok Hitam. Keterlaluan. Warok Hitam adalah pengikut setiaku. Ia yang selalu memberikan tumbal untuk siapapun yang berani membunuhnya. Berarti dia menentangku. Aku tidak bisa menerima ini semua. Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Itu benar. Dengan membunuh Warok Hitam, itu artinya Majapahitlah menabuh kenderang perang terhadap kita. Tidak ada yang boleh menghina Dengi Kalam. Siapapun dia, aku akan menghancurkannya. Aku memang berniat untuk menguasai Marca Pada. Kalau begitu, kita mulai dari bumi Majapahit. Jika Majapahit hancur, maka akan semakin mudah kita untuk menghancurkan seluruh kerajaan yang ada di bumi. Entah kenapa, aku merasakan firasat yang mencintukku, bahwa Majapahit akan hancur. Apakah ini berat, bertanda akhir kerajaan yang sudah mencintukku? Yang Maha Kursus, hamba memasrahkan diri hanya kepada. Apapun yang telah digariskan, maka itu adalah kuasa. Jika kau berkehendak Majapahit hanya, maka tak ada satupun yang bisa menghalal. Tapi jika kau menghendaki Majapahit langar, maka tak ada yang bisa memencurkakan. Sesungguh, hamba berserah diri kepada. Andini, non injihkan jarak, segera turun ke bumi. Kumpulkan pengikut kita. Satukan mereka, untuk mengumpulkan kekuatan. Sendikodawu, Kanjeng Rata. Cari semua anak buah warung kita. Mereka bisa kita manfaatkan, untuk menghadapi Majapahit. Sendikodawu, Kanjeng Rata. Mada, Kamu terlihat sangat murung. Apa ada yang mengganggu pikiran kamu? Bagaimana Mada tidak sedih Biu? Saat ini, Majapahit kembali sedang mengalami masalah besar. Masalah apa? Dewi Kala, yang mempunyai kerajaan di atas awan, tidak terima diberlakukannya hukuman mati terhadap warung kita, yang telah melakukan pemberontakan di Majapahit. Sebab itu, Mada harus mencari dan menyelamatkan, perempuan Cakra Pancawala. Karena, dia yang akan membuat kekuatan Dewi Kala, semakin besar, dan tak terkalahkan. Mada, Jika Bium bisa membantu, Bium pasti akan melakukan apapun sekuat tenaga Biumnya. Tidak, Bium. Biarkan ini menjadi urusan Mada. Mada tidak mau Bium susah. Mada sudah cukup senang, melihat Bium sehat, dan bisa tersenyum pada Mada. Bium tidak usah mengkhawatirkan Mada. Mada, kau benar-benar mengalir siwataku pungguna. Dari cara mempersikapu, dan menghadapi persoalan, benar-benar mirip sekali dengan engkau Mas Jongkani. Tidak bisa! Romo Prabu tidak bisa mengangkat kepala pasuka, tanpa membicarakan sebelumnya denganku. kau sang gajah Mada, ke satu kata-kata, kau sang gajah Mada, ke satu kata-kata, aku memutuskan untuk mengangkat Aditya Warman sebagai kepala pasukan yang akan membantu Kakang Lawe dan Anabra. Untuk... terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Aku tidak butuh perlindungan dari Dimas Edithi Warma. Terima kasih. Terima kasih. Jika kamu berhianat kepadaku. Ampun pangeran. Mada tidak berpihak kepada siapapun. Mada juga tidak berhianat. Mada akan membuktikan kesetiaan dan pengabdian Mada pada tanah air di seluruh dui pantar. Di bawah panci gula kelapa merah putih. Buktikan kata-katamu itu Mada. Ampun Gusti Permaisuri. Ampun Pangeran Garbopati. Apa yang dikatakan Mada adalah benar adanya. Hamba yakin keputusan Gusti Prabu untuk mengangkat Raden Edithi Warma sudah dipikirkan secara bijak. Unten dalam seo pangeran. Ampun Gusti Permaisuri. Gusti Prabu Kertarajasa. Pasti telah mempertimbangkan keputusannya ini. Kalian semua sama saja. Kalian semua bersukongkong untuk melawan. Kalian semua pengkhianat. Kalian semua bersukongkong. Kalian semua bersukongkong. Kacau. Kenapa semua jadi seperti ini? Ampun Gusti Permaisuri. Ini tidak bisa dibiarkan. Pengangkatan Raden Edithi Warma menjadi kepala pasukan. Itu sama saja dengan Raden Edithi Warma dan Gusti Permaisuri Darajinga mengangkat bendera perang terhadap Pangeran kepada Bapak Tuhan dan Busti Permesuri dalam peta itu benar Paman Romo Prabu tidak menganggapku sedikitpun Romo Prabu mengangkat pejabat tanpa membicarakannya lebih dulu kepadaku ampun Pangeran bukan itu saja tapi pengangkatan Raden Aditya Warman menjadi kepala pasukan itu menempatkan Pangeran Garbapati dalam bahaya besar bahaya besar? apa maksud Paman? ampun Pangeran diangkatnya Raden Aditya Warman menjadi kepala pasukan itu membuatnya sangat mudah untuk mencelakai anggota keluarganya sendiri yang dianggap sebagai batu sandungan termasuk Pangeran Garbapati itu benar Paman mereka telah menyusun rencana jahat aku era kenapa para Manggala tidak sepemikiran dengan kita termasuk Mada apakah mereka tidak melihat bahaya besar ini? ampun Pangeran tentunya Mada tahu masalah ini tapi dia membiarkan saja karena dia ada di pihak Raden Aditya Warman tidak sepemikiran tidak sepemikiran tidak begitu menurut Paman lalu apa yang harus aku lakukan? ampun Pangeran Pangeran tidak perlu khawatir biar hamba saja yang mencari cara bagaimana caranya menyikirkan Mada benar Garbapati biarlah Halayuda yang menyelesaikan masalah ini hamba Agusti Permaisuri aku titipkan Garbapati kepadamu aku harus segera kembali ke Majapahit untuk menyelesaikan masalah ini sendi kau Agusti Permaisuri aku tidak akan membiarkan Pangeran Garbapati merasa terang aku akan selalu melindungi Dan jika perlu, dengan cara menjatuhkan aditya wanita. Kalian semua harus tunduk kepada. Kalian harus taat pada kanjeng rata. Terima kasih telah menonton!